hai assalamualaikum jumpa lagi di vlog momih yuna hari ini aku mau berbagi resep cara membuat ayam bakar terenak menurut aku ya temen-temen ayam bakar plus sambal manggahnya lihat nih temen-temen cuaca di tempat tinggal aku lagi syah dosa dunia nih jadi cocok banget nih untuk yang mager masak di rumah nih temen-temen lagi hujan dari setempat aku dan untungnya aku masih punya stok ayam di dalam lemari eh jadi langsung aja deh aku cus bikin ayam bakar ini aku mau langsung makan denger suara hujan yang gemercik-gemecik tuh bikin lapar deh punya temen-temen yang aku mau langsung makan ayam bakar terenak rasanya tuh ada pedesnya ada gurih ada asin ada manisnya sedikit plus sambal manggah muda cocok sekali nih temen-temen lalapannya cukup timun aja ini aku mau langsung makan temen-temen tonton terus ya temen-temen videoku kali ini sampai selesai karena aku mau berbagi cara membuat ayam bakar terenak dan juga sambal manggah yang lejat ini ayam satu ekor pakai ayam yang ukuran besar dan ini aku mau langsung bikin bumbu buat ungkepnya jadi satu bumbu ini bisa bikin dua masakannya itu ayam bakar plus ayam goreng jadi ini bumbunya cukup serai jahe kunyit terus ini ketumbar kemiri dan bawang putih itu semua dihaluskan sampai halus seperti ini dan langsung aja ditumis ya temen-temen langsung aja ditumis bumbu yang udah dihaluskan tadi tumis sampai benar-benar wangi terus masukkan daun jeruk daun salam dan juga serai ketumis lagi sampai selesai terus masukkan garam penyedap rasa plus bumbu balado jadi wajib nih pakai bumbu balado jadi rasanya tuh lebih enak temen-temen nanti pas dibakarnya itu ya terus langsung aja dimasukkan ayam yang udah dicuci temen-temen masukkan semuanya lalu kita aduk jadi enggak usah dikasih air ya biarin aja seperti ini jadi kita tunggu sampai bumbunya itu menyusut sampai benar-benar menyerap ke dalam daging ayamnya ya kita tunggu ya temen-temen temen-temen sampai menyusut jadi bumbu ini tuh bisa untuk dua menu ya temen-temen nanti mau aku bakar separuhnya lagi nanti buat digoreng nih ini wangi banget teman-teman wangi dari seraihnya itu berasa banget deh karena sengaja pakai seraihnya itu dibanyakin biar wangi karena kalau masakan yang seraihnya banyak tuh kalau ungkepan begini enak banget loh serai ini kalau dibuat dibikin ungkep-ungkep ya temen-temen ini udah hampir menyusut ya temen-temen ya ini udah selesai langsung aja kita matikan kompornya dan langsung bikin bumbu oles-olesnya kecap manis bumbu balado garam penyedap rasa saus pakainya saus yang cabai ya terus minyak 2 sendok makan kecapnya juga 2 sendok makan ya mom saus 1 sendok makan garam terus nanti kasih mentega juga setengah sendok makan ini udah diaduk untuk ditinggal kita bakar aja ini ayamnya jadi bakarnya di atas teflon ya moms karena nggak ada barak-barak di sini ya ini kita bakarnya di teflon aja biar nggak ngebul kemana-mana jadi separuhnya nanti buat digoreng temen-temen jadi lagi dibakar begini langsung aja dioles bumbunya ya temen-temen ini ini beneran enak loh wajib coba deh temen-temen bumbu ini resep ayam bakar ini ini enak banget sumpah aku tuh nggak bohong jadi diolesnya jangan sekali ya temen-temen kita olesin berkali-kali sampai bumbu di mangkoknya itu abis nanti ini kalau udah dioles seperti ini ya temen-temen dibalik nanti oles lagi pakai bumbu temen-temen olesin lagi sampai bener-bener semuanya berlumuran bumbu pokoknya enak banget ya lebih banyak bumbunya nih kalau kata istilah orang Sunda mah bumbunya medok nggak pelit di bumbu nih temen-temen pasti deh kalau yang jual ayam begini ayam bakar begini pasti laris manis deh pokoknya enak banget Oke langsung aja ditutup manfaatnya ditutup itu biar matang ya temen-temen sampai ke dalam-dalamnya terus biar biar apa sih namanya ya biar empuk juga ya jadi bumbunya itu meresap ke dalam si ayamnya itu ya temen-temen Oke inti dibalik nanti ditutup lagi temen-temen sekali ditutup lagi ini udah matang dioles lagi ini pakai bumbunya yang tadi kelihatan kan temen-temen bumbunya itu berminyak ini itu ada pedisnya gurih pokoknya asin pokoknya campur-campur dirasanya nih ini udah matang sebenarnya karena ayamnya itu udah diungkap ya tadi ya temen-temen ini wangi banget kalau temen-temen bisa cium kesini pokoknya ini wangi banget satu ruangan temen-temen ini kecium banget ini wangi ayam bakar ini Oke ini mau langsung ditutup lagi dan ini udah matang temen-temen ayam bakarnya kelihatan tadi penampilannya temen-temen eh enak banget nih pokoknya ini Hai itu diluar masih hujan gede temen-temen ini manfaatnya kita kalau stok masakan eh stok ayam stok ikan stok sayuran tuh manfaatnya tuh begini kalau lagi hujan kita nggak bisa keluar untuk belanja jadi ada yang buat kita masak ya temen-temen jadi nggak harus keluar-keluar lagi nih nyari tukang sayur atau ke pasar dia udah tersedia semua di rumah kita tinggal masak-masak ini ayam bakarnya udah matang tinggal bikin sambal sambal untuk pedampingnya nih sambal colok-colok tuh udah biasa temen-temen aku maunya bikin sambal yang lain dari yang lain yaitu sambal mangga dan ini lelapannya ada timun karena di lemari es aku stoknya cuman timun lelapannya jadi manfaatkan yang ada di rumah kita aja ini penampilan ayam bakarnya yang udah matang cantik kan temen-temen Oke ini aku mau langsung lanjut bikin mangga muda siapkan leper nih bawang merah tiga siung cabai merah satu yang gede ya temen-temen cabai rawitnya ini sekitar 8 atau 9 cabai cabai rawit gula merah sedikit terus dikasih garam sedikit dikasih terasi juga sedikit nih garamnya sedikit aja ya temen-temen terus pakainya gula merah kalau nggak suka gula merah bisa diganti dengan gula putih cuman lebih enakannya lebih mantulan gula merah kalau menurut aku ya temen-temen kita ulek aja sampai halus nih udah setengah halus ini ada mangga satu buah nih mau diserut nih jangan lihat serutannya yang udah buluk ya temen-temen tapi lihat manfaatnya noh manfaatnya masih top chair lah ini serutannya biar udah buluk ini langsung aja diaduk-aduk pakai bumbu yang tadi yang udah udah dihaluskan eh biasa tuh aku bikin ayam bakar pakainya sambal colok-colok cuman ini aku lagi punya mangga kebetulan banget di rumah ada mangga jadi aku bikinnya ayam bakar pakai sambal mangga ini udah mateng ini air liurku udah mau netes-netes ini lihat mangga muda disambalin gini ini udah pas pokoknya bumbunya nih udah tak cicipin dulu ini temen-temen ini udah mateng semuanya ayam bakar plus sambal manganya jadi sekarang tinggal ambil nasi ya temen-temen ambil nasi hangat kebetulan nasinya juga baru mateng baru banget ini kayak janjian deh masakannya nasi mateng ayam mateng sambal ini aku mau ngambil langsung aku mau langsung makan nih temen-temen mau tak hembat nih nih cocok banget kan saat hujan-hujan makan abis makan tiduran abis bangun tidur pengen makan lagi ya temen-temen intinya tuh kalau musim hujan begini tuh mager ya temen-temen Oke ini enak banget Masya Allah terima kasih temen-temen yang udah nonton video aku jangan lupa dukungannya untuk klik ikuti yang ada di profil aku boleh juga untuk share share atau komen-komen Oke aku mau lanjut makan terima kasih sampai jumpa di video selamat menikmati